Jadi kalau setiap perubahan tahun itu pasti memang ditandai dengan adanya bencana alam, kecelakaan. Udah pasti yang namanya politik itu kan panas ya, tapi kalau yang saya lihat bukan hanya perang secara langsung gitu, ataupun perang di media sosial saja, tetapi juga ada perang-perang goib ya, dimana mungkin masing-masing orang yang terlibat di dalam dunia perpolitikan ini juga harus senantiasa eling dalam mengeluarkan statement, terus juga waspada ya, meningkatkan ibadah gitu, karena banyak sekali perang-perang goib atau santet terutama menjelang pemilihan yang semakin dekat. Sebenarnya politik ini di satu sisi ada yang diuntungkan dengan adanya perang politik seperti ini, ada juga yang memang masyarakat yang susah makin susah gitu ya, yang gampang banget dapat uang gampang, tetapi semua itu akan kembali normal setelah bulan ke-6 ya, di bulan Juni, apalagi ini menginjak tahun naga. Tahun 2024, diramal tidak menantuk, bencana alam, kejelakan maut, serta hawa panas di tahun politik dikhawatirkan membuat suasana tidak aman. Memang benar, tapi tidak semuanya tepat. Setidaknya, dalam pandangan batin Furi Harun, masih ada titik-titik pencerahan, terutama setelah melewati pertengahan tahun. Lalu mungkinkah bencana alam masih akan mengancam? Benarkah, di tahun politik terjadi perang santet antar kandidat dan para pendokongnya? Bagaimana dengan kondisi panggung hiburan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. 2024 sudah melewati pekan ke-2 Januari. Tapi kondisi masih belum sepenuhnya aman. Suasana kebatinan seperti memaksa untuk tidak berhenti resah. Apalagi penjana alam terus terjadi. Sejak awal tahun ini, kejelakan maut, erupsi, banjir, serta tanah yang meluncur dari ketinggian seolah sebuah pertanda tidak baik. Dan benar, awal tahun adalah saatnya berhati-hati karena bencana selalu menjadi bagian dari penanda perubahan tahun. Tapi Furi Harun meyakinkan bahwa 2024 akan jauh lebih baik. Situasi tidak menentu secara perlahan berubah. Meyakinkan setelah melewati pertengahan tahun. Jadi kalau setiap perubahan tahun itu pasti memang ditandai dengan adanya bencana alam, kecelakaan. Dan itu merupakan hal yang biasa terjadi pada saat adanya perubahan. Untuk bencana alam sendiri, justru di pertengahan tahun itu perlahan akan mulai berakhir. Dan justru di perubahan tahun naga ini, perekonomian masyarakat akan jauh lebih membaik. Kejelakaan kereta api di wilayah Cucalengka, Jawa Barat memang menjadi pertanda tidak baik. Peristiwa yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia itu, Seperti menjadi awal terjadinya peristiwa serupa di masa-masa mendatang. Sementara itu, kecelakaan transportasi lain juga bukan tidak ada. Termasuk pesawat terbang. Tapi tahun ini, yang jatuh adalah pesawat kecil. Furi Harun juga menitipkan pesan kepada anak-anak sekolah yang akan piknik. Untuk menghindari tanjakan emen, apalagi di saat-saat sakral seperti bulan surah. Jadi peristiwa di awal tahun kemarin diawali dengan kecelakaan kereta api ya. Memang kelihatannya di tahun ini juga akan ada peristiwa kecelakaan pesawat, tetapi pesawatnya pesawat kecil. Seperti itu. Jadi mungkin harus lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama mungkin yang seringkali naik helikopter gitu, supaya dicek segala sesuatunya dan tidak terjadi peristiwa helikopter nabrak gunung gitu. Ya kalau kecelakaan-kecelakaan masih banyak ya, baik di jalan tol ataupun di jalan biasa yang terkenal angker ya. Seperti misalnya kalau Mami Furi lihat di tanjakan emen, mungkin akan terjadi lagi kecelakaan bis terbalik ya, yang mengangkut banyak siswa dan siswi dari sekolahan. Jadi mungkin bagi para pengajar juga bisa lebih memperhatikan untuk tanggalannya. Jangan berpergian di tanggal-tanggal yang tenget atau angker ya, seperti misalnya di tanggal satu suro gitu, lebih baik dihindari acara-acara di tanggal tersebut supaya tidak terjadi kecelakaan. Bagaimana dengan gunung meletus? Gunung mana saja yang akan mengalami erupsi di tahun ini? Yang masih terjadi gunung meletus itu masih ada. Kalau banjir juga masih ada di wilayah Jawa Barat. Bencana kecelakaan serta peristiwa-peristiwa besar masih akan terus terjadi hingga pertengahan tahun. Apalagi di awal tahun ada hajatan nasional, pemilihan presiden yang selalu membawa suasana panas, tidak hanya di tingkat sosial, tapi juga batin. Tapi benarkah terjadi perang santai di tengah suasana panas perpolitika nasional? Lalu amankah situasi negeri ini pasca pilpres? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Awal tahun 2024 yang bersamaan dengan hajatan Pesta Demokrasi juga mesti diwaspadai. Mereka yang beraktifitas di panggung politik akan banyak dipengaruhi oleh energi-energi gaib sebab perang santai terjadi dengan intensitas yang semakin kuat mendekati pencoblosan tanggal 14 Februari nanti. Setelah coblosan dan pemenang pemilu diketahui, ketegangan mulai terasa, termasuk demo-demo kecil sebagai upaya kritik dan protes yang tentu saja biasa di alam demokrasi. Sudah pasti yang namanya politik itu kan panas ya, tapi kalau yang saya lihat bukan hanya perang secara langsung gitu, ataupun perang di media sosial saja, tetapi juga ada perang-perang goib ya, di mana mungkin masing-masing orang yang terlibat di dalam dunia perpolitikan ini juga harus senantiasa eling dalam mengeluarkan statement, terus juga waspada ya, meningkatkan ibadah gitu, karena banyak sekali perang-perang goib atau santai terutama menjelang pemilihan yang semakin dekat. Ada demo, tapi mudah-mudahan bisa diatasi dan tidak sebesar demo-demo sebelumnya gitu. Tahun politik memang diprediksi membawa suasana yang terus memanas. Tapi tidak ada kerusuhan besar oleh sebab publik semakin dewasa dalam berpolitik. Setelah Pilpres menuju pertengahan tahun, hawa gerak perpolitikan mulai reda. Apalagi tahun naga semakin kuat sehingga banyak peluang terbuka. Hanya saja, di awal-awal sebelum memasuki pertengahan tahun, banyak gesekan terjadi. Peluang datang hanya kepada mereka yang dekat lingkaran kekuasaan. Sebenarnya politik ini di satu sisi ada yang diuntungkan dengan adanya perang politik seperti ini. Ada juga yang memang masyarakat yang susah makin susah gitu ya, yang gampang banget dapat uang gampang. Tetapi semua itu akan kembali normal setelah bulan ke-6 ya, di bulan Juni. Apalagi ini menginjak tahun naga. Ya, jadi di tahun naga ini di mana orang-orang yang mungkin di tahun sebelumnya terpuruk, agak kesulitan, di tahun ini akan mendapatkan kebebasan finansial, terus juga lebih beruntung. karena siapa yang rajin dia akan dapat uang. Jadi tidak sesusah tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi banyak peluang baru di tahun naga. Meski ada suasana panas yang berhambus di tahun politik, tapi kondisi sosial kemasyarakatan relatif kondusif. Tingkat kriminalitas secara perlahan berkurang. Meski angka kematian justru meningkat. Tingkat kematian masih tetap tinggi, tapi angka kriminalitas cenderung agak sedikit berkurang dan mudah-mudahan bisa terus berkurang gitu ke depannya. Lantas bagaimana dengan dunia celebrity? Peristiwa besar apa saja yang akan terjadi tahun ini? Jangan kemana-mana tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari panggung para selebriti juga diwartakan kondisi yang lebih banyak keruh. Terutama bagi pasangan yang sudah menikah. Sebab fenomena perselingkuhan semakin merajalela. Tidak secara terbuka, melainkan diam-diam dan saling menutupi. Secara terus terang, Furi Harun melihat hampir tidak ada yang tidak berselingkuh. Meski sudah menikah, perselingkuhan suami atau istri jalan terus. Ada yang saling mengetahui, tapi diam, serta berusaha saling menutupi. Tapi, ada juga yang tidak tahu. Kalau perselingkuhan, perceraian, banyak ya. Tapi mungkin kalau sekarang itu lebih maraknya, ya perselingkuhan-perselingkuhan yang, apa ya namanya, yang ditutup-tutupi. Jadi hampir semua pasangan memiliki selingkuhan. hampir ya, tidak semuanya. Tetapi semuanya saling menutupi dari pasangan masing-masing gitu. Karena mungkin sekarang media sosial juga gencar, ya heboh. Jadi, kayak udah tahu sama tahu aja. Jadi kalau di depan publik, mungkin keliatannya lebih harmonis, romantis, padahal di belakangnya masing-masing memiliki selingkuhan sendiri. Itu sih yang banyak terjadi di 2024. Lalu bagaimana dengan perceraian di lingkungan selebriti? Mungkinkah angkanya meningkat di tahun ini? Lebih banyak tahun ini daripada tahun kemarin kalau perceraian. 2024 juga masih memberi derita bagi mereka yang berada di lingkungan yang salah. Terutama, para pemadat yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Semesta, memang tidak pernah memberi tempat bagi mereka yang terbiasa lari dari kenyataan dengan berhalusinasi menggunakan narkoba. Dan, menuju pertengahan tahun, akan ada anak Ben yang selama ini terlihat baik seperti tidak pernah berurusan dengan narkoba. Tiba-tiba, ditangkap karena menjadi pemakai. Narkoba ada, tapi kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada yang sudah tertangkap, tertangkap lagi. gitu kan. Sudah baru bebas, akhirnya ketangkap lagi. Tapi nanti mungkin ada salah satu publik figur baru ya, pemain band yang sebelumnya belum pernah ditangkap, belum pernah diberitakan memakai narkoba. Nah, nanti akan tertangkap. Perkiraannya di bulan Mei atau Juni 2024. Ada-ada. Melejit karena media sosialnya rame, ada artis dadakan lumayan yang banyak. Tahun 2024 sudah masuk pada saat-saat genting Purwapurnama atau bulan Purnama pertama di bulan pertama. Momentum itu sudah semestinya diisi dengan semadi, meditasi, kontemplasi, dan segala ritual batin agar perjalanan sepanjang 12 bulan selamat tanpa rubeda dan malapetaka. Apalagi, tahun 2024 ini di tengah rai sangat berat sejak awal hingga 6 bulan pertama. Untuk masyarakat mungkin jangan terpancing dan tetap harus eling, harus waspada supaya terhindar dari kecelakaan, malapetaka, dan marah bahaya di awal tahun ini kalau bisa lakukan donor darah. Karena apabila kita mendonorkan darah kita dengan ikhlas untuk membantu manusia, untuk alam semesta, maka alam semesta tidak akan mengambil darah kita secara paksa melalui kecelakaan ataupun penyakit. Jadi kalau merasa sehat silahkan donor darah karena banyak kecelakaan lumayan di jalanan. Tahun 2024 segera memasuki momentum paling krusial di Purwapurnama atau Bulan Purnama Pertama di Bulan Pertama. Hati-hati, karena itulah momentum segala yang baik dan buruk saling bertuburukan. Setelah Purwapurnama, para waskita meyakini perjalanan tahun ini ditentukan oleh tingkat kedewasan batin masing-masing, termasuk melakukan apa di Purwapurnama. Jadi, mari semakin mendekatkan diri pada Gusti Kang Murbeng Dumadi. Tuhan yang maha menentukan takdir manusia. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!